Pertandingan antara Chelsea melawan Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023 mengakibatkan sebuah keributan. Keributan terjadi karena kedua pelatih, Thomas Tussle Chelsea dan Antonio Conte, Tottenham Hotspur yang berbuah kartu merah. Pertandingan berakhir imbang dua sama. Dua gol Chelsea dicetak oleh Khalidoukouli Bali menit ke-19 dan Rich Charles menit ke-77. Adapun gol-gol Tottenham Hotspur dibukukan Pierre-Emile Jobsberg menit ke-68 dan Harry Kane menit ke-90 plus 6. Meski para pelatih tidak terlibat dalam permainan di lapangan, justru paling mengita perhatian. Momen keributan Thomas Tussle dan Antonio Conte diawali oleh aksi selebrasi Conte yang merayakan gol Jobs Jerk. Conte berlari mendekati bangku para pemain Chelsea. Tak lama kemudian Thomas Tussle langsung menghampiri Antonio Conte dengan membenturkan badannya. Mereka saling berteriak, Tussle menunjuk Conte dengan penuh emosi hingga harus dilerai oleh wasip dan staf kedua kubu. Lalu seusai gol race jams, Tussle membalas perbuatan Conte dengan melakukan selebrasi penuh semangat melewati bangku cadangan Tottenham Hotspur. Hingga pertandingan selesai, Thomas Tussle dan Antonio Conte bersalaman di dalam lapangan. Namun Tussle menggenggam keras tangan Conte hingga tidak bisa lepas saat Conte ingin coba melepaskan tangannya. Mereka pun beradu kepala kembali dilerai para staf hingga wasip Anthony Taylor pun menghampiri dan memberikan kartu merah. Sebagai informasi, Chelsea berada di posisi tujuh klasemen dengan empat poin, sedangkan Tottenham Hotspur urusan keempat dengan poin yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!